Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Antara Soekarno, India dan Pakistan Kendati bertetangga, India dan Pakistan kerap kali ribut Bagaimana Bung Karno membina hubungan dengan pemimpin kedua negara tersebut? Bagaimanakah sikap Soekarno di tengah konflik India dan Pakistan? Ikutilah video ini sampai selesai Hubungan India dan Pakistan kerap kali dirundung konflik Namun, bagi Indonesia, kedua negara tersebut adalah sahabat lama Hubungan baik kedua negara tersebut telah terbina sejak dulu Dan telah terjajaki sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno Dalam autobiografinya, Soekarno mengenang orang-orang India Yang memiliki layanan di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Orang India suka menolong Selama pertempuran di Surabaya, 600 orang India menyeberang memihak kepada kami Kata Soekarno kepada Cindy Adam dalam bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Ketika India dilanda bencana pembayaran Indonesia membalas budi dengan mengirimkan bantuan 500 ribu ton beras pada April tahun 1946 Saling sokong antara India dan Indonesia terjalin karena kedekatan masing-masing pemimpin negara Yakni Soekarno dan Pandit Jawa Harlal Nehru Saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda Nehru yang memimpin Partai Kongres Nasional India Menyatakan mendukung dan simpati kepada perjuangan Indonesia Tidak perlu protes terhadap bangsa Inggris yang menuntut memihak Belanda Nehru meminta kepada pemerintah Inggris Untuk tidak menggunakan serdadu gurka asal India Guna menentang gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jawa Tulis Pramodia Anantatur, Kusala Subagiotur, dan Ediyati Kamil Untuk Kronik Revolusi Indonesia Jilid I 1945 Pada bulan September 1946 Nehru dilantik menjadi Perdana Menteri India yang pertama Presiden Soekarno lantas mengirim kawat ucapan selamat Sehubungan dengan terpilihnya Nehru Soekarno mengungkapkan perasaan menentang bangsa Indonesia Terhadap saudara-saudaranya bangsa India Dalam surat balasan terhadap Soekarno Nehru menyatakan India dan Indonesia di tahun terakhir ini semakin dekat memulai persahabatan Di India ada banyak simpati atas perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Pada tahun 1947 Terjadi pergerakan di India Karena segerasi agama Hindu dan Islam Pemimpin Liga Muslim India Muhammad Ali Jina menginisiasi pembentukan negara Pakistan Sekaligus menjadi Presiden pertama Republik Islam Pakistan Lantas Bagaimana sikap Soekarno memandang Pakistan? Menurut Sigit Aris Prasetyo Dalam bukunya Dunia Dalam Genggaman Bung Karno Soekarno memiliki hubungan erat dengan sederetan pemimpin besar Pakistan Mereka antara lain Muhammad Ali Jina Presiden Iskandar Misra tahun 1956-1958 Dan Presiden Ayub Khan pada tahun 1958-1969 Pergaulan Soekarno dan pemimpin Pakistan dilatari pengalaman sejarah masa revolusi Banyak serdadu Pakistan yang tergabung dalam resimen tentara sekutu melakukan desersi di Indonesia Mereka menentang berperang melawan pejuang dan rakyat Indonesia Yang dijunjung tinggi sebagai saudara seiman Soekarno dalam autobiografinya Mengaku cukup mengenal Ayub Khan yang gemar bermain golf Soekarno dan Ayub Khan saling mengetahui karena sering saling berhubungan Ketika mengunjungi Pakistan pada bulan Juni 1963 Soekarno disambut bagaikan tamu agung Soekarno dan Ayub Khan diarak dengan kereta kuda Di Pakistan, hubungan yang hangat dan akrab antara Presiden Ayub Khan dengan Presiden Soekarno Ditandai dengan satu pernyataan bersama Presiden Ayub Khan menyatakan dukungannya menentang penyelenggaraan Konefo Ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Garis Harsono dalam memuarnya Cakrawala Politik era Soekarno Dilema melanda, tatkala India dan Pakistan terlibat sengketa wilayah Kashmir pada tahun 1965 Dalam peperangan India-Pakistan tersebut, Soekarno mengambil sikap mendukung Pakistan Indonesia dengan terang-terangan dengan Ayub Khan membantan Nehru Ayub Khan bahkan memohon bantuan dari Presiden Soekarno Presiden Soekarno pernah mengirimkan kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI ke Pakistan Sebagai sinyal kepada pihak India agar tidak menyerang Pakistan Presiden Soekarno bahkan mendukung Pakistan dibawah kepemimpinan Presiden Ayub Khan Dalam berbagai isu politik global, Soekarno dan Ayub Khan merupakan kompatriot Dalam kasus konfrontasi Indonesia-Malaysia misalnya, Ayub Khan mempertanyakan posisi Soekarno dengan menganggap netral Netralitas Ayub Khan ini terbilang janggal karena Pakistan mempengaruhi solidaritas persemakmuran negara-negara persemakmuran Dimana Inggris, India dan Federasi Malaysia ada di dalamnya Maneuver Ayub Khan sungguh diharapkan oleh Soekarno Yang sedang getol-getolnya melancarkan kampanye ganjang Malaysia Sikap Ayub Khan ini juga berseberangan dengan India Yang membutuhkan dukungan terbentuknya Federasi Malaysia yang diperakarsai oleh negara Inggris Tulis Sigit Aris Prasetyo Kecenderungan Soekarno terhadap Pakistan agaknya mempengaruhi hubungan Indonesia dengan India Ideologi politik Soekarno dan Nehru mulai berseberangan Itu ditandai dengan rilis Nehru yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA yang kedua yang digagas Soekarno Agenda Soekarno untuk unjuk gigi pada Konferensi Asia Afrika yang kedua yang sedianya diselenggarakan di Aljasair itu pun urung terlaksana Meski demikian Soekarno tetap menjunjung tinggi dan menghormati figur Nehru secara pribadi Di bagian akhir otobiografinya Soekarno bahkan mengaku Nehru sebagai sahabat indiahnya dengan rasa taksin yakni teman akrabku pandit Jawa Harlal Nehru Itulah hubungan antara Soekarno, India dan Pakistan Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys Terima kasih telah menonton!